Ada setidaknya 3.800 pekerja yang diperdayakan untuk memproduksi sigaret kretek tangan atau SKT di Karangpener, Kudus, Jawa Tengah. Salah satu SKT PD Jarum Kudus ini bahkan mampu menghasilkan lebih dari 5 juta batang rokok setiap harinya. Hasil batang rokok tersebut dari lintingan tangan langsung para pekerja. SKT PD Jarum Kudus kebanyakan mempekerjakan pegawai perempuan. Bukan tanpa alasan, mereka dianggap lebih telaten dan juga punya daya tahan yang lebih kuat. Dengan alat-alat yang ada, para pegawai begitu cekatan menyelesaikan batang per batang dari rokok kretek tersebut. Jika dilihat dari proses pembuatannya, para pekerja akan mengambil tembakau, lalu digiling dan dilinting di sebuah alat dan kemudian akan membentuk sebatang rokok. Seusah dirapikan, proses selanjutnya adalah dengan mencetak 12 batang rokok untuk kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Penambahan cukai juga dilakukan oleh pekerja dalam proses yang satu ini. Penambahan cukai juga dilakukan oleh pekerja dalam proses yang satu ini. Nah ini ada keunikannya ya, untuk mempermudah penghitungan, kita kan akan menjadi sangat lama di kan? Nah ini prosesnya, ada keunikannya, 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 ada keunikannya. Kalau yang mesin itu pasti pakai filter ya, nah kita kretek tanpa filter. Kalau ini dipakaiin mesin itu bisa? Harusnya bisa, tapi nanti pada karya. Kalau yang mesin itu semuanya filter? Ini dia akan berdiri. Ini dia akan berdiri. Terima kasih. 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 Terima kasih.